Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Kesempatan kali ini saya akan bagikan pengalaman saya Dan saya akan meng-unboxing, mereview barang yang sudah saya dapat dari Lazada Kenapa saya unboxing dan berbagi pengalaman Karena saya itu waktu itu dapat barangnya itu dengan harga yang sangat murah Di angka 10.000 rupiah Dan barangnya kalau dinilai yang harga sebenarnya sih di angka 100.000an Kalau tidak salah ya Karena saya juga kurang tahu untuk harga sebenarnya berapa Untuk barangnya yaitu berupa hair dryer Hair dryer ini ya, ini boxnya Dan ini tidak tahu kenapa waktu itu Lazada kan sering bagi-bagi bonus dadakan Bonus dadakan bisa diklaim tiap hari waktu itu Nah, dan ini mungkin ya ada error di Lazadanya juga ya Karena toko itu seller bisa membuat harga yang lebih tinggi Sehingga bonus dadakan yang kita kumpulkan itu bisa digunakan seuturnya Nah, waktu itu sellernya itu mencantumkan harga hair dryer ini di angka 1.000.000an ke atas ya Namun, toko itu bisa membuat sebuah potongan untuk khusus barang ini Potongannya juga jutaan Sehingga saya punya bonus dadakan sejumlah itu 200.000an Nah, itu bisa digunakan semua untuk memotong harga ini sehingga ketemunya itu 10.000 rupiah Nah, waktu itu sih barangnya juga enggak cuma hair dryer aja Ada macam-macam Kebetulan yang tersisa dan yang harganya paling murah itu menurut saya yang ini Jadi, saya ambil hair dryer Yang lain itu seperti ada headset, headset, bluetooth, semacam itu Itu masih di angka potongannya hingga tersisa harga yang diskon hingga 80.000an Kan sayang Jadi, saya ambilnya ya 10.000 aja dan bayarnya juga COD Hingga 10.000 kan enggak masalah ya Dapat barang seperti ini Nah, ini mau saya coba unboxing ulang Karena sudah pernah saya unboxing Ini akan saya coba unboxing ulang Dan review untuk hair dryer-nya itu seperti apa Karena ini harganya cuma 10.000 rupiah Nah, teman-teman nanti bisa coba sering-sering cek Lazada mungkin ada kesempatan seperti saya ini Nah, kita coba untuk review ya Untuk unboxing dan review untuk barang yang saya dapat ini Ini untuk hair dryer-nya saya dikasih dengan merek itu Envimi Starla Kalau di toko resminya waktu saya beli itu Sebenarnya toko itu juga jual hair dryer Tapi dengan merek Aulun Indonesia Kalau enggak salah ya Karena saya belinya dengan cara diskon besar-besaran Jadi, saya dikirim barang seadanya Namun ini fungsinya cukup sangat berfungsi ya Karena ya benar-benar hair dryer dan benar-benar bisa digunakan Oke, saya lanjut untuk unboxing dulu ya Unboxing ulang Di dalam box itu dapat Begini Lalu Ini hair dryer-nya Maaf, kabelnya sih sudah pernah saya buka Sebelumnya ada kayak pengaitnya kayak kabel gitu Nah, di dalam ada buku petunjuk Untuk buku petunjuk ini bahasa Inggris semua Mungkin ini produk Enggak untuk Apa produk dari luar negeri ya Sepertinya Nah Ini harganya cuma Rp10.000 teman-teman Saya dapat Harga Rp10.000 Tapi kok Untuk di dalamnya itu Hair dryer-nya Tulisannya itu Misal ya Enggak Enggak Sama yang ada di box NVMe Ini bisa di Luruskan Disini ada Tombol untuk Nyalakannya Ada tombol apa Power-nya ya Ada 4 4 Tip 4 3 tombol Maksud saya 4 sih ya Ini kan Off Nyala-nyala-nyala Nanti kita coba ya Dan ini Untuk Dipasang disini Biar Udaranya Yang dikeluarkan oleh Head dryer ini Berfokus Ke arah Lubang ini aja Kalau digunakan Seperti ini juga bisa Ini bisa dibawa Pergi-pergi Ditekung Ini fungsinya bisa Ditaruh di tas ya Biar gampang 10.000 Dapat ini kan Tidak rugi ya Teman-teman Oke Nanti kita Kita beresin dulu Untuk box-nya Kita Coba Untuk Nyalakan ya Saya coba Colokkan ke listrik Setelah saya Sudah ada listrik Kita colokkan ya Kita coba Untuk Hair dryer ini Ini anginnya Sangat kencang Sekali Ada Lampu dirinya Entahlah itu Lampu Atau apa Tidak tahu ya Ini Angin yang dikeluarkan Biasa Tidak ada hangat-hangatnya Kalau yang pertama Yang Yang tombol Yang apa Power pertama ini Tidak ada Hawa-hawa panas Tidak ada Hangat pun tidak ada Hanya angin Kencang saja Kita coba Yang ke Dua Nah kalau ini Hangat Tapi Untuk Hembusan anginnya itu Pelan Tapi ini Panas Lalu untuk Yang ketiga Ini kencang sekali Dan ini panas Nah Panasnya mungkin ya Karena hair dryer Kan fungsi utamanya Sebagai Pengering ya Kalau fungsinya sih Macem-macem Terutama ya Pengering Pengering rambut ya Kalau bagi Bagi Cewek Bagi Ibu Ibu atau cewek ya Biasa yang Yang gunakan hair dryer Lalu juga Bisa untuk Seperti Apa ya Biasanya Kalau masang-masang Semacam Kayak sticker Atau apa itu kan Ya juga Butuh hair dryer Untuk pengangat Biar lebih lengket Gitu ya Jadi fungsi hair dryer Macem-macem ya Tidak hanya Pengering Aja Tidak Apa Pengering rambut aja Tapi ya Utamanya sih Pengering rambut Apalagi yang Punya Bisnis-bisnis Salon Atau potong rambut Biasanya Sangat diperlukan Alat ini Teman-teman Bisa Coba Sering-sering Cek Di Online shop Di Lazada Terutama Kalau ada Bonus-bonus Seperti saya ini Bisa Dimanfaatkan Ya Karena Dengan Apa 10.000 Aja Saya bisa dapat Barang Sekeren ini Dan ini Tidak Apa Tidak rugi Kalau hanya 10.000 Bisa dapat Barang Seperti ini Oke Untuk Review Dan unboxing Ini Mungkin Sampai Disini Dulu Karena Saya hanya Punya Meng-share Pengalaman Juga Mungkin Teman-teman Bisa Praktikan Di HP-nya Masing-masing Mungkin Lazada Bagi-bagi Bonus dadakan Dan Ada Toko Yang Semacam Menjual Barang Seperti ini Bisa Dimanfaatkan Oke Untuk Video Ini Saya Cukup Sampai Disini Mungkin Teman-teman Bisa Bantu Saya Subscribe Agar Saya Selalu Memberikan Informasi Informasi Kedepannya Yang Lebih Menarik Dan Terima kasih Yang Sudah Subscribe Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Selanjutnya Wassalamualaikum Murahmatullahi Wabarakatuh